assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gua dadut vlog kali ini gua lagi kedatangan paket tapi udah gua buka ya ini bungkusnya bungkusnya udah buang aja paketnya adalah satu buah lensa Anjay apa yang akan dibuat dadut hehehe pantau aja terus buat kalian yang pada pakai Bipro nih kebetulan gue juga punya Bipro nih kemarin baru dapet Bipro Alpha plus ya dapet beli beli bekas enggak baru sih cuman masih lumayan lama sih bisa dipakai enggak usah sebut nominal harganya berapa tapi ininya mantep sih talk chair nah yang di Bipro ini ada kendala di gue yang mana enggak fokus nanti nah yang di Bipro 5 ini yang Ace ada kendala di gua tuh hasil video-video sebelum ini tuh kayak kurang ultrawide gitu ya jadi gua rasa kayaknya pengen gua modifikasi dengan cara apa nah ini dia nih ganti lensa ganti lensa yang lebih lebar lagi dan tentunya biar menjadi talk chair mantap jadi kali ini kita nge-vlog bukan tentang dunia permotoran dulu ya desa kita tentang tutorial dulu tutorial yang saya dapat saya dapat dari teman-teman saya dapat info saya dapat sharing 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 dan ini mau kita praktekin langsung ke Bipro gua yang ini belum pernah saya bongkar sama sekali nanti kita lihat bareng-bareng bagaimana cara bongkarnya dan katanya sih kalau ganti apa kalau ganti lensa yang ini kalau ganti lensa yang baru ini harus dipakai presges manlet bunga fokus nggak mau fokus nah ini yang pinggiran sini nih nih harus dipakai presges harus di amplas dulu nanti jadi biar lensanya bisa masuk kita bener-bener harus memodifikasi guys Oke langsung saja kita bongkar aja tanpa banyak basi tanpa basa-basi ya langsung aja kita bongkar dengan alat sederhana ya alat seadanya mana tadi gunting gua nah ini paling nanti gue congkel pakai gunting aja lah yang penting bisa lah buat kalian yang pengen mencoba langsung disimak aja jangan di skip nanti kalian gagal paham kita bongkar aja dulu nanti siap Oke baik langsung saja dibongkar guys pertama adalah ini ya baterainya nah dulu dilepaskan dicopot baterainya Aduh nah nih baterai bisa dulu sini taruh nah bongkar dulu nah dari sini nih biar nggak lecet nih Aduh tarik aja gitu pakai pakai kuku bisa ini mudah kok enggak kenceng-kenceng amat Aduh kelihatan enggak nah kalau susah pakai ini gua kalau susah bahkan percobaan percobaan Congkel dikit-dikit kelihatan gitu Congkel Pak dari dari sela-sela pinggirannya ya pelan-pelan tapi awas takut-takutnya ini patah guys ini lentur pelan-pelan aja dicongkel eh nanti biar gua spill hasilnya bagaimana kita lihat bareng-bareng Oh iyalah ini dipasang aja belum udah nanya hasil dong Aduh lecet guys udah nggak apa-apa lah biarin buat kalian nanti lebih lebih hati-hati aja ya biar enggak lecet begini memang memang agak susah disininya emang gua nggak pernah nggak pernah bongkar ini makanya bingungnya bongkarnya dari mana cuman kata-kata-kata doang kata-kata temen kata nah ini udah dibongkar ini dia lensanya tutup dulu biar nggak susah tutup nah ini dia lensanya nah yang nanti kita harus modif yang ini nih yang ini katanya ini nah ininya nih ini harus di amplas nanti guys oke pantau aja terus langsung saja nah buat cara buka lensanya udah fokus buat cara buka lensanya ini diputar aja guys kesini keberlawanan arah jarum jam kalau misalkan agak keras ini dikasih lap kayak apa ganjelan apa gitu terus pakai tang tapi punya gua coba dulu pakai tangan pelan-pelan ya takutnya patah nah bisa kalau kalau udah bisa begini aja puter enggak keras guys seriusan dah ini cuman pakai lem plastik doang itu nah disana tuh pakai lem plastik jadi nggak nggak begitu keras langsung aja puter copot langsung diputar gini copot ini penampakannya guys penampakan yang udah dicopot lensanya ya kurang jelas apa enggak ini nah kayak kayak nabrak cahaya sih dari sini nah ini dia lensanya udah tercopot ini adalah lensa original dari Bipro nya kurang fokus ini lensa original dari Bipro guys dari Bipro Aduh kamera gua nggak fokus guys malumlah pakai kamera HP ini ya udah kelihatan lah ya ini kamera dari Bipro Bipro Alpha Edition yang mag 3s yang orinya nah ini dia lensa yang baru gua beli gua beli di Shopee nanti gua taruh link di deskripsi kali ya buat kalian yang pengen belinya ibu cariin atau enggak tulis aja di kolom komentar nah ini dia ada tutupnya kayak gini nadi dari sini tuh kelihatan dia lensanya tuh agak lebih gede lebih cembung juga ya dia lebih cembung keluar ada tulisannya itu tulisan nah buat kalian pengen nyari cari yang gini nih wet fokus ayo fokus 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 nah ir 1,7 mm 5mp 1 per 2,5 ya cari yang begitu cari di Shopee di Lajada banyak kalau gue ini kebetulan beli di Shopee guys aduh susah buat megangnya guys gue gue ini kamera gua kamera ini pegang-pegang pakai ini guys pakai kaki jadi susah banget gila naruhnya dimana biar nggak susah ya aduh belum ada tripod belum ada apa ya buat kalian jangan lupa like komen dan subscribe me ini perjuangan banget sih bikin videonya biar sejelas mungkin biar kalian paham nggak nggak susah ya Nah kita coba dulu pasang di sini atau kakpas atau tidak tinggal diputar aja nah ini masangnya itu searah jarum jam pelan aja pelan takutnya selek takutnya nggak pas kotor tepuk dulu ya tinggal diputar aja begini lebih putar putar aja searah jarum jam putar terus nah ini kan udah terpasang nih cuman kendalanya di sini guys nah ini di sini tuh lensanya ini lebih gede jadi ini nggak nggak ngepas di sini kayak gini jadi antara diameter lensa ini lensa yang buat kita modip ini lebih gede daripada lensa bawaan ini yang lebih kecil tuh kelihatan kan lihat aduh mana nggak fokus lagi nah ini kelihatan dia lebih kecil lebih gede jadi gimana biar bisa masuk ke sini dengan cara apa nanti ini kita paper saja kita amplas gitu kita harus berani berkorban guys yang penting hasilnya memuaskan kita coba lihat dulu hasilnya dari perbedaan dari lensanya ya kita pasang dulu baterainya Aduh pasang berpasang kita hidupin guys oke mantap kita hidupin ada makin di tombol hidup oke aduh sobat nah ini guys kendalanya biasanya ini kan masih ngeblur tuh kelihatan ngeblur kan nah ngeblur baru itu diputer-putar aja ininya kayak kita ngefokusin pakai kamera SLR lah ya Nah kita fokusin aja ke kira atau ke kanan sampai fokus contohnya begini kita fokusin keputernya tambah ngeblur nah ini gua puter ke kanan nih guys puter kanan tambah ngeblur kita puter ke kiri aja kita puter ke kiri kita cari fokusnya guys Aduh kalau mati lagi kamera kita cari fokusnya kita cari fokus sampai fokus nah ini dia yang paling fokus ya udah ini yang paling fokus nah bisa dilihat guys lihat enggak bisa dilihat ini ini adalah hasil dari ultrawidenya guys ini maaf nih kontrakan gua berantakan ya nih ultrawidenya lebar banget ya lebar sekali mantap nanti langsung aja kita cek buat reading Aduh mati lagi nah lebar jauh perbandingannya nanti saya kasih perbandingannya deh perbandingan antara yang sudah ganti lensa sama yang belum nah ini yang buat udah ganti lensanya ya lumayan cuman ya kita harus berkorban ini doang nanti kita papras casing bagian depannya ya kita amplas gapapalah yang penting hasil maknyos ya berhubung budget gua minim gua pengen beli GoPro belum kesampean kita modip-modip aja inilah kalau urusan mic sih menurut gua meskipun ini agak sember ya dari sini kalau pakenya intercom langsung ya lumayan lah ya karena nyatanya gua nge-flop dari awal pakai kamera ini kamera perjuangan Oke lanjut aja kita langsung kalau ini udah fokus kita ukur guys ntar aduh nah kalau ini udah fokus udah pas kita ukur ininya guys kita ukur nah ini pasin di sini ini kan nantikan bakal nempelnya kan begini ya beginilah ya istilahnya gini cuman kita buat ngukur aja taruhnya begini di bagian selah-selahnya tempelin kita kasih tanda ini tadi gua udah ngukur sih udah diukur pakai tanda nah ukur yang mau di nah ini kan udah lurus loh lurusin aja dari bagian sini ini bagian sini kebagian ininya nah ini kebetulan yang gua tadi udah ukur nah itu segitu tuh kira-kira yang mau gua papras nah gua amplas aja sampai tanda itu tinggal di amplas aja cara amplasnya gimana ya udah ayo kita langsung amplas aja tanpa di luar lah amplasnya dari luar kita amplas bismillah semoga bisa ya guys ya oke kesini dia amplasnya langsung aja kita amplas dari bawah sini nah ditempelin aja begini rata langsung di amplas begini amplas aja biasa sampai habis ini amplasnya udah jelek nggak ada amplas lagi udahlah kita pakai alat seadanya aja nggak usah cari-cari yang susah-susah nggak usah cari yang jauh-jauh yang ada aja kita pakai hati-hati ngamplasnya takutnya kebablasan nah ini tuh kan masih jauh hajar terus Oke guys ini ini setelah tadi dalam masa pengamplasan ya setelah gua amplas nih jadi kecil banget guys jadi ini adalah apa ya istilahnya pertaruhan antara hidup dan mati hidup dan mati anjay nih nih lensa aslinya aduh ngeblur goblok di lensa asli nah setelah di amplas jadi begini nih jadi jadi lebih gede bolongannya nah udah gua coba tadi udah gua pasin udah oke langsung aja dipasang acara masanya tuh beda guys kalau pakai lensa asli kan langsung dipasang lensanya dulu nih Nah kalau pakai lensa ini yang mode yang modifikasi kita ini tuh harus dipasang covernya dulu guys karena emang covernya itu nggak pas sama lensanya jadi kita harus mengakali lah istilahnya kita harus kayak memodifikasi bagaimana caranya biar udah bisa pas nah jadi caranya kalau gua begini nih kita pasang covernya dulu pasang nah sebelum dipasang cover itu pastikan kalian sudah ngepasin antara lensa sama cover ini guys jadi kita ngeblasnya itu udah-udah pas jadi pas dipasang udah langsung langsung apa nanya fokus masalahnya ini kalau nggak pas ini nggak bakalan fokus aduh HPnya mau jatuh guys nih nggak nggak ada tripod udah bilang tadi ngomong lagi aduh susah susah lagi eh mana belum dibersihkin udah lah nggak papa buat buat contoh dulu ya nih udah begini baterai pasang terjadi nah kita langsung bisa pasang lensanya guys kita pasang lensanya aja disini agak ngeblur ya wajar lah ini pakai HP guys susah nih mau record pakai apa nah ini pasang aja begini biasa puter-puter ke arah berlawanan eh eh searah jarum jam ya kalau berlawanan tuh ngelepasnya di kalau masanya searah nah kalau kalian ngamplasnya pasti 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 hasilnya rapi hasilnya rapi guys begini cakep tapi kalau misalkan tadi kalian ngamplasnya nggak pas nggak bakalan rapi jelek jadinya nah ini belum kenceng nih kita coba dulu tes apakah sudah fokus atau belum kalau belum pasti nggak bakalan fokus masalahnya lihat nah ini kelihatan udah langsung fokus karena emang tadi gua itu udah pas ya langsung udah pas duh kok nggak kelihatan jelas tinggal dikenceng aja dikit biar tambah fokus udah deh jadi ah ya begitulah caranya ya guys ya gua kencengin dulu biar aman kenceng lagi biar pas sesuai biar presisi lah aduh record lagi nah ini udah sesuai titik fokus gua ya udah sesuai di aturan gua tadi fokus nih yang kedip-kedip kayaknya lampunya sih kita coba di luar gua bawa keluar kebetulan di luar mendung guys lihat kalau di luar ya kelihatan jadi seperti ini lensanya aduh kok ngeblur nggak kelihatan di HP nah jadi lebih lebar gitu dia itu lebih ultra lagi ultrawide nya dapet aduh susah di sini nanti langsung gue spill aja hasil videonya dari ini ya gua record aja di sini deh lihat hasil record dari lensa 1.70 anjay mantep enggak nanti gue spill hasilnya deh kelihatannya lebih lebar lebih bagus atau gimana ini es es mati ya nanti gua coba kalau es hidup deh ya